Pola Aliran Sungai dan Ritik Pola Aliran Sungai berbentuk seperti percabangan pohon atau berbentuk seperti akar pohon Dia bentuknya tidak teratur, arahnya tidak teratur Kemudian pola aliran ini biasanya berada di daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi dan memiliki struktur batuan yang sama Kemudian yang kedua adalah pola aliran trelis Pola aliran trelis ini memiliki bentuk seperti teralis atau menyirip seperti daun Kemudian percabangan antara anak sungai dan sungai utama itu membentuk sudut hampir tegak lurus Dia hampir tegak lurus antara sungai utama dan anak-anak sungainya Kemudian keberadaannya dia biasanya pola aliran sungai ini biasanya berada di daerah yang memiliki struktur batuan yang lunak Kemudian biasanya berada di daerah perbukitan atau daerah pegunungan di mana lembah-lembahnya itu lembah-lembah dari perbukitan tersebut atau pegunungan tersebut itu yang menjadi sungai-sungainya Seperti itu Mungkin itu saja ya perbedaannya antara pola aliran sungai dan retik dan trelis sangat jelas ya Berdasarkan bentuknya Kalau bentuknya itu pola aliran dan retik itu berbentuk seperti percabangan pohon atau akar pohon Kalau trelis itu seperti teralis atau menyirit seperti daun Kemudian keberadaannya itu kalau dendrit itu biasanya berada di daerah yang memiliki komposisi batuan yang sama atau homogen Dan di daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi Sementara di daerah pola aliran sungai trelis itu biasanya berada di daerah perbukitan Atau di daerah pegunungan yang memiliki batuan yang keras Atau berseling antara batuan keras dan lunak Seperti itu Mungkin itu saja pembahasan kita mengenai pola aliran sungai dan retik Dan pola aliran sungai trelis Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe channel ini Like, share, and comment Jika ada yang mau ditanyakan Silahkan tinggalkan pesan di bawah sini Oke, bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!